Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku kali ini ya jangan mesin-mesin ya teman-teman kali ini aku mau ngasih informasi yang sangat bermanfaat buat kalian yang sedang LDR-an dengan pria Mesir aku akan jawab dari pertanyaan viewer aku dia menanyakan tentang masalah biaya pernikahan jika dia ingin menikah di Indonesia nah ini aku berbicara tentang biaya dokumennya ya teman-teman bukan biaya untuk pestanya kalau untuk pesta itu relatif ya ada yang mengadakan di ballroom, ada yang mengadakan di rumah bahkan tidak mengadakan pesta sama sekali nah yang aku infoin adalah biaya dokumen untuk menikah di Indonesia khususnya untuk warga negara asing yaitu dari negara Mesir nah pertanyaannya seperti ini teman-teman Assalamualaikum kak Waalaikumsalam maaf sebelumnya mengganggu saya sering melihat youtube kakak yang nikah dengan Egyptian man Egyptian man it's mean cowok, panggilan cowok untuk orang Mesir ya aku mau nanya nikah waktu nikah di Indonesia biaya nikahnya siapa yang menanggung sama-sama atau si cowoknya yang menanggung semua nah gini teman-teman aku mau meluruskan dulu ya untuk masalah biaya ini kalian bisa bicara dengan pasangan kalian jadi tidak berpatokan dari seseorang jadi kan kemampuan untuk biaya nikah itu beda-beda ya masing-masing personal nah jadi kalian bisa bicarakan ke pria kalian jadi contohnya seperti aku misalnya gini waktu itu sebelum Muhammad itu datang ke Indonesia jadi kita udah punya plan dokumen apa aja sih yang dibutuhin biayanya berapa sih terus nanti jika di Indonesia tinggalnya dimana biayanya berapa biaya hidup di Indonesia berapa nah dari hal-hal kecil seperti itu kita harus plan kita harus bikin kira-kira biayanya berapa nah itu yang kita lakukan gitu nah untuk biaya pestanya untuk biaya pesta aku sama Muhammad sama-sama ya saling support karena biaya yang di keluarga Muhammad juga udah cukup banyak karena biaya tiket karena Muhammad datang sama keluarganya yaitu sama ibunya dan sama kakaknya nah itu aja untuk biaya tiket kan bisa mungkin hampir 30 atau 40 juta ya mungkin ya itu sekisaran 40 juta untuk 43 orang nah itu hanya tiket aja belum lagi biaya lainnya jadi nah untuk biaya pesta kita sama-sama kalau dari pihak aku juga mengeluarkan duit dan Muhammad juga mengeluarkan duit gitu aku mau ngedetailin lagi diperinci lagi supaya kalian mengerti ya teman-teman oke check it out this is video jangan kemana oke kita mulai ini biaya yang aku kasih tau itu adalah biaya untuk dokumen dulu ya maksudnya untuk kelengkapan kita daftar ke KUA karena ada beberapa dokumen yang harus dilengkapin di KUA oke kita mulai yang pertama yang pertama adalah tentunya ya tentunya adalah biaya tiket pesawat nah itu pasti dari pihak laki-laki oke nah waktu tahun 2018 itu harga tiket pesawat dari Mesir ke Indonesia itu sekitar 4 juta untuk sekali berangkat kalau PP pulang pergi itu sekitar 6 sampai 7 juta nah untuk sekarang aku belum cek berapa tapi karena kondisi lagi COVID-19 seperti ini sepertinya murah ya gak mahal waktu tahun 2020 kalau gak salah atau akhir 2019 atau 2020 itu tiket pesawat dari Mesir ke Indonesia itu bisa mencapai 20 juta itu untuk PP pulang pergi nah itu yang pertama adalah tiket pesawat oke lanjut lagi ya ke nomor 2 untuk yang nomor 2 kalian tentunya butuh visa nah laki Mesir ini harus butuh visa kebetulan waktu di tahun 2018 suami aku itu menggunakan visa on arrival jadi dia tidak jadi dia tidak melakukan apply visa ke kedutaan Indonesia yang ada di Mesir karena waktu itu aku juga sempat khawatir ya jadi gini ceritanya aku sempat bingung posisi suami aku itu ada di Alexandria gitu kan terus harus apply visa itu harus berangkat ke Cairo jadi dan dia punya pekerjaan jadi tidak bisa ditinggal gitu nah aku sempat mencari informasi terus nih di Jakarta yang di KUA ini butuh visanya itu seperti apa sih gitu kan aku telusuri ternyata bisa menggunakan visa on arrival visa on arrival itu bisa dibeli di bandara Soekarno-Hatta atau bandara internasional besar lainnya ya seperti di bandara Bali di bandara Medan itu bisa beli visa on arrival jadi yang membuka penerbangan internasional Indonesia membuka visa on arrival jadi wisatawannya itu hanya perlu beli visa on arrival itu kisaran untuk masa waktu 30 hari stay di Indonesia harganya waktu tahun 2018 mungkin sampai saat ini harganya masih sama ya sekitar 25 USD ya itu bisa dikalikan di harga dolar hari ini ya itu untuk yang 30 hari ya it's mean 1 bulan jadi suami aku menggunakan visa tersebut untuk menikah oke nah untuk kondisi covid seperti ini visa on arrival sedang ditutup jadi teman-teman yang ingin menikah itu memang agak kesulitan karena gak bisa menggunakan visa on arrival jadi mereka bisa menggunakan visa bisnis atau visa investor ya karena untuk visa investor bisnis itu yang bisa ngeplay itu adalah agency yang ada di Indonesia teman-teman jadi kalau kalian mau apply agak susah ya karena butuh beberapa dokumen dari company dari salah satu perusahaan yang si agency ini punya teman-teman oke teman-teman lanjut lagi nomor tiga nah untuk nomor tiga itu adalah biaya pembuatan CNI nanti aku akan taruh di description box yang di bawah ya keterangan di bawah kalian bisa lihat di bawah juga apa aja syaratnya nah untuk CNI ini kalian harus mengajukan permohonan ke kedutaan Mesir yang ada di Indonesia posisinya itu lokasinya adalah kedutaan Mesir di Jakarta nah ini yang kadang-kadang ada tambahan biaya maksudnya gini ya teman-teman untuk biaya CNI aja itu tahun 2018 itu seharga 40 USD ya kalian bisa hitung kalikan lagi ke rupiah nah untuk di tahun 2021 ini sudah naik menjadi 50 USD nah itu kalian hitung lagi ya ke rupiahin lagi nah itu teman-teman ada kenaikan biaya untuk pembuatan CNI di kedutaan Mesir yang ada di Indonesia terus satu lagi untuk teman-teman yang ada posisinya yang diluar dari Jakarta otomatiskan mereka harus ke Jakarta dengan pasangan yang akan menikah karena kan nanti di kedutaan juga pasti ditanya siapa yang mau nikah misalnya calonnya yang mana gitu karena yang dimasukin itu adalah berkas dari pihak calon perempuan dan berkas dari pihak calon laki-laki nah terus biaya ke Jakartanya juga kalian harus hitung teman-teman misalnya kalian dari Surabaya atau dari Jogja misalnya itu kalian harus hitung biaya untuk di Jakartanya itu nah beruntung yang teman-teman ada di Jakarta kalau teman-teman yang ada di Jakarta berarti tidak mengeluarkan biaya lagi untuk mengurus surat CNI itu teman-teman oke lanjut lagi ke nomor 4 nah untuk nomor 4 ini adalah pembuatan translator sumpah sebenarnya translator sumpah ini harusnya sebelum ya sebelum kalian datang ke kedutaan Mesir untuk pembuatan CNI kalian sudah menyiapkan berkas translator sumpah jadi gini teman-teman kan di beberapa video aku juga aku terangin bahwa kebutuhan dari dokumen si laki-laki Mesir ini adalah seperti akte lahir terus surat status apa kayak status dia single atau bujang single atau duda misalnya gitu kan nah itu kan pakai bahasa Arab nah itu harus di translate dulu ke bahasa Indonesia jadi kalian harus translatenya ke translator sumpah kenapa harus translator sumpah karena itu legalitas dari pemerintah karena kalau kalian translate sendiri gitu ya di kertas lembar itu enggak sah teman-teman nanti aku kasih infonya juga di bawah mungkin kalian enggak tahu translator sumpah itu seperti apa dan mungkin kalian bisa tanya-tanya juga aku kasih kontaknya di bawah banyak yang nanya kak translate tersumpah kan aku bisa translate aku bisa bahasa Arab tapi kalian tidak punya legalitas untuk membuat surat tersebut sah makanya kalian harus bikin translate tersumpah tersebut waktu itu aku translate itu ada tiga berkas salah satunya surat akte lahir terus surat single karena ingin menikah terus yang ketiga itu kalau enggak salah pasport karena pasport di bahasa Arab jadi ditranslate ke bahasa Indonesia karena dari pihak KUA minta pasport ditranslate ke bahasa Indonesia untuk biaya translate tersumpah ini beragam biasanya tiap-tiap wilayah provinsi pasti beda-beda cuman di langganan aku itu satu lembar waktu tahun 2018 itu sekitar 250.000 satu lembar jadi kalau ada waktu itu kalau enggak salah ada empat lembar tinggal dikaliin 250.000 kali empat gitu kan sekitar 1 juta jadi untuk biaya translate tersumpahnya itu sendiri adalah 1 juta nah aku enggak tahu harga sekarang apakah masih 250.000 atau 300.000 atau 350.000 ya kalian bisa cek juga di google mungkin di sekitar wilayah kalian ada kalian ketika aja translate tersumpah nah itu akan tahu itu lembaga yang mengesahkan translate bahasa Arab ke bahasa Indonesia untuk dibawa ke kedutaan Mesir yang ada di Indonesia teman-teman oke masuk lagi ke nomor 5 nah untuk yang nomor 5 ini biasanya adalah biaya dari KUA teman-teman yang teman-teman tahu ya bahwa menikah di Indonesia sebenarnya mudah tapi tidak mudah untuk warga negara asing teman-teman jadi untuk biaya nikahnya sama seperti orang Indonesia jika kalian menikah di KUA itu biayanya 0 gratis tapi kita harus membayar seperti sedekah lah ya maksudnya buat staff-staff yang ada disitu atau kalian membawa makanan gitu buat sama-sama dimakan disitu nah itu tidak itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu kan mau ngasih silahkan mau nggak ngasih juga nggak apa-apa nah kalau nikahnya di rumah atau di mesir di luar dari KUA biayanya adalah 500 ribu ya teman-teman itu masuknya ke bank kas negara jadi kalian harus transfer teman-teman nah itu teman-teman 5 poin yang menurut aku penting ya di luar dari biaya pesta pesta ya teman-teman dan biaya akomodasi selama si pria mesir ini di Indonesia sebelum nikah nah itu pengalaman aku teman-teman jadi aku sudah menjalani ini jadi aku ingin berbagi share sama kalian semua nah untuk visa tinggalnya aku udah bikin banget video banyak banget video maksudnya banyak video yang aku udah bikin cara pembuatan visa penyatu keluarga jadi waktu itu suami aku nikah menggunakan visa on arrival lalu setelah nikah kan sah nih udah punya buku nikah kenapa aku melakukan pembuatan visanya itu setelah aku punya buku nikah karena pembuatan visa untuk penyatu keluarga itu lebih mudah dan biayanya tidak mahal seperti visa investor visa bisnis teman-teman jadi aku membuat visa penyatu keluarga gitu teman-teman nah untuk pembuatan visanya bisa di cek di video aku linknya aku taruh disini nah terus apalagi yang aku mau share pokoknya kalian bisa hitung dari detail yang aku kasih itu yang kalian harus hitung kira-kira biaya dokumennya berapa beda lagi karena kasus pandemik corona seperti ini aku cek tadi di traveloka untuk penerbangan dari kairo ke indonesia bisa dibuka cuman visanya teman-teman visanya ini yang menjadi kendala karena indonesia belum open insyaallah jika sudah open untuk turis semua jadi visanya kalian bisa buat bisa pakai visa sosial budaya kalau aku saranin karena visa on arrival belum buka kecuali visa on arrival sudah dibuka kalian bisa pakai visa on arrival tapi kalau tidak kalian bisa meng-apply visa sosial budaya visa bisnis atau visa investor kalau aku saranin pakai agency karena beberapa kasus yang aku sudah sharing ke kalian dengan gagalnya visa duit melayang akhirnya jadi rugi jadi menurut aku lebih baik pakai agency saja terus karena pandemik juga kalian harus mengeluarkan biaya PCR nah cowok kalian itu harus dikarantina terus harus PCR itu tiga kali selama misalnya dia dari Cairo Mesir datang ke Indonesia belum bisa ketemu dulu karena harus PCR walaupun dia sudah PCR di negara Mesir tapi di Indonesia tetap harus karantina PCR juga sampai benar-benar tiga kali PCR itu negatif nah baru bisa keluar dari hotel jadi dari bandara dijemput untuk melakukan PCR terus dikarantina setelah tiga kali pemeriksaan negatif baru bisa keluar dari bandara dan mungkin bisa ketemu sama kalian nah disitulah biaya-biaya tak terduganya teman-teman nah itu kalian harus pikirin juga teman-teman jadi sebenarnya untuk menikah dengan warga negara asing itu mungkin kalian harus bikin plan ya jadi siapa sih yang ngebayar ini semua ya tentunya pihak laki-laki kalau aku punya cerita sedikit ya teman-teman jadi gini waktu awal pertama kali itu aku bisa ke negara Mesir untuk ketemu pertama kali sama cowok aku tapi dari teman-teman aku dari keluarga aku tidak mengizinkan nah akhirnya suami aku itu datang pertama kali untuk mengenal keluarga nah itu dia itu keluar dari negara Mesir sudah aman ya karena dia sudah punya tiket PP karena kalau tidak punya tiket PP pulang pergi pasti ditanya sama petugas imigrasi yang ada di Mesir kenapa kamu tidak punya tiket pesawat pulang seperti itu teman-teman nah biasanya banyak teman aku yang bikin hanya booking tiket saja tapi dia tidak bayar tapi ditunjukkan tanggal sekian aku akan pulang oh iya oke misalnya seperti itu cuman suami aku karena waktu pertama kali ke Indonesia itu sudah ada tiket PP yaudah dia berangkat nah itu teman-teman itu biaya si cowok juga yang biayanya ya biaya si cowok yang mengeluarkan kan tidak mungkin dari cewek yang mengeluarkan gitu teman-teman terus ada lagi biaya selama akomodasi dia tinggal disini terus dibilang siapakah yang biaya ya dia lah maksudnya kalau suami aku itu waktu aku pertama banget ketemu sama dia jadi gini aku jemput dia di bandara kan udah aman deh tuh maksudnya pihak imigrasi udah aman sekalian terus kita langsung jemput dia karena dia itu tinggalnya gak di hotel ya teman-teman jadi ada satu apartemen yang deket rumah kenapa gak di hotel karena komunikasinya kan agak jauh jadi kalau deket rumah sewa apartemen itu kan deket jadi mau ngasih makanan atau mau mamaku kadang-kadang ngejemput terus ngasih makanan atau ngajak jalan-jalan itu lebih mudah gitu jadi itu akomodasi biaya apartemen selama satu minggu kalian bisa hitung lah ya misalnya satu hari kena 350 ribu dikali satu minggu berapa nah itu teman-teman aku waktu pertama kali ketemu sama Muhammad yang bikin aku comfort juga sebenarnya jadi gini banyak yang bilang hati-hati kalau sama orang timur tengah itu orangnya pelit misalnya terus gak royal gitu oh iya mungkin gitu aku terngiang-ngiang gitu di otak aku waktu pertama kali iya ya apa dia pelit gitu atau gimana tapi pas dia dateng terus dia bilang sama aku ini berapa harganya segala macam terus aku kasih tau gini terus dia langsung bayar yaudah tapi langsung ngasih ke aku gitu ini kamu aja yang bayar aku gak ngerti kamu aja yang bayar jadi duitnya langsung kasih ke aku terus waktu itu juga sempet after after aku sama setelah aku ketemu sama keluarga aku sama-sama sama Muhammad terus kita sempet ke money changer karena waktu itu kita sempet makan di luar terus Muhammad tuker duit dolar gitu langsung dia misahin gitu terus langsung ini buat kamu nanti kamu bayar ya buat makan gitu ya aku disitu shock aja gitu oh oke gitu jadi aku pikir oh oke dari hal-hal kecil yang mungkin suami aku juga pengen nunjukin kalau dia juga punya duit gitu untuk makan di restoran misalnya seperti itu ya teman-teman jadi oke gitu jadi aku ambil terus kita jalan-jalan gitu nah kayak gitu teman-teman nah sampai akhirnya dia ngelawar aku terus dia balik lagi ke Mesir nyiapin semua dokumen nyelesain semua pekerjaan dia karena memang plannya adalah rencananya adalah memang dia akan tinggal di Indonesia gitu jadi dia beresin dulu nih kerjaan-kerjaan yang ada di Mesir kan karena dia akan tinggal di Indonesia gitu ya kayak gitu teman-teman jadi untung yang nanya kak berapa sih biayanya terus kak dari siapa yang bayar biayanya ya kalian bisa menalar sendiri lah ya maksudnya kayak hal-hal tiket terus hal-hal akomodasi terus untuk biaya translator sumpah ya kalian kasih tau aja ke laki-lakinya sekian loh biayanya maksudnya kita lebih enak terbuka karena aku sama Muhammad juga terbuka misalnya Muhammad bilang aku punya duit sekian cukup gak ya misalnya oke kita rinci ya biaya dokumennya berapa sih itu oh habis sekian sampai waktu itu juga untuk menyiapkan visa penyatu keluarga itu juga udah diitung teman-teman biaya bisanya berapa ya gitu jadi emang bener-bener udah diitung jadi ya dia udah nyiapin gitu nah ya seperti hal-hal seperti itu teman jadi kalian jangan cuma nikah ya nikah aja gitu apa ya kasian kalian ya juga kalau misalnya kalian udah bangga nih punya kenalan dari Timur Tengah atau dari mana lah ini contoh ya banyak juga kan negara-negara seperti Turki gitu jadi itu juga butuh biaya gitu jadi maksud aku kalian bener-bener harus diperhitungkan gitu dan gak apa-apa kalau menurut aku kalian ngomong aja gitu kalau emang serius mau nikah kita harus pikir ke depan ya karena menikah itu kan bukan hanya perasaan bukan hanya kebahagiaan gitu karena ada tujuan lain di depan yang kita gak tau jadi menikah itu bukan dari akhir segalanya malah menikah itu adalah pelajaran baru buat hidup kita gitu nah teman-teman kalian bisa mengertilah apa yang aku omongin jadi aku harap informasi ini cukup bermanfaat buat kalian maafkan aku jika ada salah-salah kata so stay tune terus di channel aku insyaallah bermanfaat see you next video don't forget to subscribe like and share assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax